Intro Selamat petang salam sejadra isu hangat petang ini di petik dari Malaysia kini Muhyiddin mula-mula ajar cara jatuhkan kerajaan dakwa kadir berita sepenuhnya krisis politik negara yang tidak berkesudahan hari ini kata E.Kadir Jassin boleh dianggap bertitik tolak daripada tindakan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin sebelum ini mengulas krisis yang berlaku di Melaka sekarang tokoh wartawan veteran itu berpendapat bekas Perdana Menteri ke-8 itulah yang mengajar cara menjatuhkan sebuah kerajaan menyoroti langkah politik Muhyiddin khususnya selepas PRU-14 katanya anggota Parlimen Pagoh itu bersama koncok-koncoknya itulah yang memulakan langkah dengan menjatuhkan kerajaan apabila Pakatan Harapan PH ditumbangkan tahun lalu dia Muhyiddin pun naik jadi Perdana Menteri Ahmad Zaid Hamidi Presiden UMNO ajar cara jatuhkan ketua kerajaan dia dan geng 15 jatuhkan Muhyiddin dengan menarik sokongan balik sokongan Perdana Menteri dari Bersatu jatuh Perdana Menteri dari UMNO naik UMNO yang kalah pilihan raya kembali berkuasa Bersatu dan PH yang kalahkan UMNO yang terpelanting sekarang penyakit ini merebak ke negeri pula di Melaka dua ahli Dewan Undangan Negeri Adun dari UMNO berpakat dengan seorang adun bersatu dan seorang adun bebas asalnya di EPI untuk jatuhkan kerajaan pimpinan UMNO katanya dalam satu hantaran di Facebook hari ini semalam Malaysia kini melaporkan empat adun Melaka yang sebelum ini menjadi sebahagian daripada kerajaan negeri menarik sokongan terhadap ketua Menteri Melaka Sulaiman Ahmad Ali sekaligus menyebabkan kerajaan negeri itu kehilangan majoriti situasi yang berlaku di Melaka itu menurut Kadir sama seperti Muhyiddin melakukan ketika menjatuhkan Perdana Menteri PH macam Muhyiddin dari Bersatu bersokongkul dengan UMNO, PAS dan geng Azmin Ali menjatuhkan Perdana Menteri PH dari Bersatu cepat sungguh politikus Melayu Islam belajar perkara tidak baik kalau di Perak yang jatuhkan Menteri Besar dari Bersatu ialah UMNO tapi di Melaka ia sudah sampai peringkat menjatuhkan ketua kerajaan daripada parti yang sama UMNO jatuhkan UMNO katanya justru tambahnya Perdana Menteri Ismail Sabri juga perlu berhati-hati dengan kedudukannya karena dikhawatiri muncul pula darah kula dalam UMNO Ismail Sabri mungkin selamat atau berasa selamat daripada konspirasi pembangkang karena telah menandatangani memeringdum persefahaman MOU dengan PH tapi kena berhati-hati juga takut ada musuh dalam selimut yang ada gunting dalam lipatan di kalangan pemimpin UMNO sendiri silap-silap terpotong tiang seri ujar kadir bagaimanapun tegasnya perbuatan jatuh menjatuhkan itu hanya boleh diterima dan dipertahankan jika tujuannya adalah menyingkirkan ketua kerajaan negeri atau persekutuan yang gagal mentabir dengan baik apatah lagi korup, menyeleweng, dan menyelah guna kuasa di petik daripada Malaysia kini sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda setiap daripada komen anda amatlah dihargai Malaysia kita punya kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku kita jumpa lagi bye-bye selamat menikmati